Halo adik-adik, Kak Desi akan membacakan satu buah cerita yang berjudul Ayo Main Cerita ini ditulis oleh Laksmi Manohara dan diilustrasikan oleh Audelia Agustin Yuk kita dengarkan bersama-sama Aku alos, aku cacing tambang Ini Aris temanku Aris cacing gelang Dan teman-teman kecilku di sana adalah cacing cambuk Ayo kita main Aris, bermain tanah, ayo main, main Bermain petak umpet di antara tangan dan kuku yang kotor Bersembunyi di antara kaki-kaki tak bersepatu Hurray Ayo kita masuk ke dalam tubuh anak itu Bermain di sana pasti menyenangkan Aku masuk melalui kulit kaki Kau masuk melalui mulut Di dalam tubuh pasti banyak makanan Asyik Yuk kita lahap, kita buat dia sakit perut Habiskan semuanya Nyam Oh, tapi kita harus hati-hati Oh, 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 tidak Kau dimana Aris Di sini Aris tak ada Di sana juga tak ada Aris Aris Kau dimana Rupanya kau ada di situ Aris Ternyata Anak yang rajin bersih-bersih Bukan tempat bermain yang menyenangkan Mari mencegah cacingan Penyakit cacingan menghambat tumbuh kembang anak Anak yang menderita cacingan cenderung lebih kecil dibandingkan temannya Dan perkembangan kecerdasannya terhambat Prestasinya di sekolah pun menurun Karena sering tidak masuk Telur cacing mudah menyebar melalui tanah Atau air yang terkontaminasi tinja Telur cacing masuk dalam tubuh lewat makanan yang tidak dimasak Atau diolah dengan tangan yang kotor Lewat kulit tangan yang kotor Atau kulit kaki ketika berjalan tanpa alas kaki Lalat dan kumbang juga dapat menyebarkan telur cacing Apabila mereka hingga pada makanan Membiasakan pola hidup sehat adalah cara yang efektif untuk mencegah cacingan Biasakan meminum obat cacing dua kali dalam setahun Jangan buang air besar atau BAB sembarangan Gunakan toilet Gunakan sepatu atau sandal saat berjalan di atas tanah Masak sayur hingga matang sebelum memakannya Apabila Anda ingin memakannya mentah Cucilah sayur hingga bersih Cucilah tangan dengan sabun setelah BAB Anda juga perlu mencuci tangan dengan sabun sebelum makan Atau sebelum menyiapkan makanan Itu dia cerita alosi cacing yang berjudul Ayo main Terima kasih untuk adik-adik yang sedang mendengarkan Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya ya Terima kasih